Nah, karena komitmen kami sudah memperbaiki, apalagi saat 2 hari kami sampaikan, kami sudah komitmen memperbaiki, sehingga semoga ya, diak-dakini PMSU sudah melihat kesubuhan kami ya. Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT Ibnu Kajar menyebut, akan menyurati Kementerian Sosial untuk meminta pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang atau PUB dibatalkan. Surat tersebut akan dilayangkan pada hari ini, Kamis 7 Juli 2022. Ibnu menjelaskan bahwa izin PUB diberikan 3 bulan sekali, dan saat ini merupakan masa peralihan untuk perpanjangan berikutnya. Ia mengatakan, pencabutan izin PUB ini bersifat sementara dan masih bisa dilakukan perbaikan. Jika ACT telah menunjukkan perbaikan yang dinilai tidak tepat dalam aturan PUB, izin dapat kembali diperoleh. Jadi ini yang membuat kami sangat optimis, gitu ya. Di kami komitmen perbaikannya sudah kami, apa namanya, komitmen bersama kami, para pimpinan dan para semua tim ACT. Nah, karena komitmen kami sudah memperbaiki, apalagi saat 1 hari kami sampaikan, kami sudah komitmen memperbaiki, sehingga semoga ya, pihak Pemensos sudah melihat kesubuhan kami ya, mengikuti aturan, tahap pada kebijakan, dan kami siap untuk dibina, dan kami menunjukkan di tingkat baiknya, semoga dengan cara ini surat kami bisa mendapat tanggapan yang positif. Sebelumnya, Pemensos mencabut izin PUB yang diberikan kepada Yayasan ACT pada 2022. Menteri Sosial Ad Interim Muhajir Effendi mengatakan, bahwa pihaknya melakukan pencabutan dengan pertimbangan adanya indikasi pelanggaran terhadap peraturan Menteri Sosial. Muhajir menyebut, langkah pencabutan izin ini ditempuh karena pemotongan uang donasi lebih besar dari ketentuan yang diatur. Diketahui, pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan. Namun, berdasarkan temuan kemensos, ACT menggunakan rata-rata 13,7% dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional Yayasan. Terima kasih telah menonton!